Selamat datang di Nagita Daguna channel edisi kesehatan. Kali ini kita akan membahas tentang obat cefdinir. Cefdinir adalah obat yang digunakan untuk mengobati berbagai jenis infeksi bakteri. Cefdinir termasuk ke dalam antibiotik golongan cephalosporin generasi ketiga. Obat ini hanya boleh digunakan dengan resep dokter. Cefdinir bekerja dengan cara membunuh dan mencegah pertumbuhan bakteri penyebab infeksi di dalam tubuh. Cefdinir tidak dapat digunakan untuk mengobati infeksi virus, seperti pilet dan flu. Obat ini tersedia dalam bentuk kapsul dan serbuk suspensi. Merek dagang cefdinir yaitu nircef. Obat cefdinir termasuk obat kategori B. Studi pada binatang percobaan tidak memperlihatkan adanya risiko terhadap janin, namun belum ada studi terkontrol pada wanita hamil. Cefdinir belum diketahui dapat diserap melalui asi atau tidak. Bila Anda sedang menyusui, jangan menggunakan obat ini tanpa memberi tahu dokter. Dosis dan aturan pakai cefdinir. Penyakit akibat infeksi bakteri yang bisa diatasi dengan cefdinir yaitu infeksi telinga, varinitis, tonsilitis, infeksi saluran pernafasan, seperti penemonia, sinisitis, atau bronkitis, infeksi saluran kemi, infeksi kulit. Dosis dewasa yaitu 300-600 mg 1-2 kali setiap hari selama 5-10 hari. Dosis anak usia 6 bulan sampai 12 tahun yaitu 7-14 mg per kilogram berat badan 1-2 kali setiap hari selama 5-10 hari. Interaksi cefdinir dengan obat lain. 1. Penurunan efektivitas vaksin yang berasal dari bakteri hidup, seperti vaksin BCG, vaksin tifus, dan vaksin kolera. 2. Peningkatan efektivitas obat golongan antikoagulan seperti warfarin, argatroban, atau heparin. 3. Penurunan efektivitas cefdinir jika digunakan bersama obat-obatan yang mengandung zat besi. 4. Peningkatkan efektivitas cefdinir dan efek samping jika digunakan bersama probenesid. 5. Peningkatan risiko terjadinya kerusakan ginjal jika digunakan bersama obat golongan diuretik. Efek samping cefdinir yaitu mual dan muntah, sembelit, diare, sakit kepala, nafsu makan hilang, sakit perut, perubahan warna tinja. Efek samping serius cefdinir yaitu diare berdarah dan berlendir, sesak nafas, demam, kejang, nyeri atau sulit buang air kecil, sering mengalami memar dan perdarahan, lemas dan kelelahan. Konsultasikan ke dokter jika efek samping tak kunjung reda atau justru semakin memburuk. Salam sehat, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.